Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemeriksa kita akan kembali berbincang bersama Pangdam Jaya, Majen, TNI, Dudung Abdul Rahman dan Kapolda Metro Jaya, Irjenpol, Nana, Sujana. Kita ke Pak Pangdam terlebih dahulu pada saat Anda meninjau ke lokasi kejadian perkara bersama Kapolda Metro Jaya. Fakta apa saja yang ditemukan di lapangan terkait penyerangan di Polsek Ciracas ini? Baik, terima kasih Mbak. Setelah saya datang ke TKP dengan Bapak Kapolda, ditemukan memang adanya kerusakan perkantoran Polsek Ciracas, kemudian ada kendaraan dipecahkan kacanya dan ada yang dibakar. Dari hasil informasi yang kami dapat bahwa memang pada tanggal 27 Agustus 2020, pukul 20.00, inisial perada MI, ini terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal. Kemudian yang bersangkutan ditolong oleh masyarakat dan ada anggota TNI juga yang menolong dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit, kemudian terakhirnya di rumah sakit, di Dwan, di Taman Mini. Dari hasil penyelidikan tersebut, informasi yang kami dapat, pemungkinan besar dari informasi tersebut, Kapolsek Ciracas dapat informasi bahwa perada MI tersebut informasinya dikeroyok. Maka Kapolsek melapor kepada Kapolsek, kemudian Dandim, Dandim Impel, dan Dandim Pong mengecek ke TKP. Dari hasil penyelidikan di TKP dapat informasi dari sembilan saksi masyarakat, yang ke sembilan saksi tersebut menyampaikan tidak ada pengeroyokan dari masyarakat maupun manapun terhadap perada MI tersebut. Kemudian pada pukul 23.00, Dandim, kemudian Dandim Impel, kemudian Dandim Pong dan dari pihak Pores melaksanakan olah TKP. Tiba-tiba pada saat melaksanakan olah TKP datang kelompok masa kurang lebih sekitar 100 orang. Mereka mengamuk kemudian meminta penjelasan tentang permasalahan perada MI tadi. Kemudian Dandim, Kolonel Edy, sudah menjelaskan bahwa perada MI itu mengalami kecelakaan tunggal di sekitar Arun Jindang. Tapi mereka tidak percaya dan tidak menggubis dari pengarahan dan tersebut. Bahkan akhirnya secara brutal mereka merusak toko-toko, kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya dan kemudian melarikan diri ke arah Polsek Pasar Rebo. Di Polsek Pasar Rebo mereka melakukan pengerusakan juga, kemudian berlanjut ke Polsek Ciracas. Kemudian dapat informasi tersebut, kami kerahkan dari Batalion 201, setelah itu mereka membubarkan diri. Itu yang saya dapat informasi. Pak Pangdam, artinya untuk lebih jelasnya lagi dari rangkaian peristiwa tersebut sampai kemudian penelusuran sejauh ini, apakah ada indikasi keterlibatan anggota TNI dalam pengerusakan Polsek Ciracas? Baik, terima kasih Mbak. Dari hasil penyelidikan, dari HP yang kita ambil dari Prada MI, ditemukan bahwa yang bersangkutan memberikan informasi kepada angkatannya. Jadi yang bersangkutan angkatan 2017 memberikan informasi bahwa yang bersangkutan itu dikroyok, bukan kecelakaan tunggal. Begitu juga ditelepon oleh seniornya, yang bersangkutan itu adalah dikroyok. Tetapi SMS kepada komandannya, wadil kumat, jadi SMS komandannya bahwa yang bersangkutan itu kecelakaan tunggal. Nah dari informasi inilah mungkin berkembang, termasuk ada informasi lagi di Metres bahwa yang bersangkutan itu betul-betul dikroyok dengan ada beberapa kalimat yang akhirnya membangkitkan teman-temannya itu menjadi emosi. Sehingga akhirnya dengan jiwa kursa yang berlebihan, mereka tidak terkendali, kemudian mereka itu akhirnya melakukan pengrusakan. Dari hasil penyelidikan yang kami dapatkan, ada enam orang yang saat ini sedang diperiksa dari hasil SMS antara perada MD dengan kawan-kawannya, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di Pemdam Jaya. Oke, baik. Pak Kapolda, setelah kemudian ada informasi dari Pemdam terkait kemudian kronologis dan juga kemudian penelusuran yang dilakukan oleh TNI sendiri, bagaimana kemudian tindak lanjut penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi? Baik Mbak, tadi secara kronologis tadi sudah disampaikan oleh Pak Pangdam, Pangdam Jaya. Dalam hal ini kami dari Polda Metro Jaya, dan sebetulnya dari Pores Jakarta Timur, dari awal memang kami begitu ada kejadian, kami langsung berkoordinasi dengan Pangdam, dan langsung mendatangi ke TKP. Nah, kalau di TKP memang kami juga langsung menemukan pengecekan apa saja yang rusak. Jadi selama ini berita bahwa posek dibakar, itu tidak demikian. Jadi posek tirasas itu apa, dirusak katanya. Jadi yang dibakar adalah kendaraan bermotor. Jadi posek hanya katanya yang rusak, kemudian yang dibakar adalah kendaraan bermotor, dan memang ada beberapa kendaraan lain yang katanya dipecah, dan beberapa kendaraan bermotor, adalah roda dua yang dibakarkan perusakan. Kami dari Polda, setelah melakukan koordinasi di posek bersama-sama dari Kodam, dalamnya dengan Pangdam dan Pondam. Kemudian kami mengkoordinasikan dan kami membentuk tim ya, tim terpadu. Untuk dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi, ya dalam hal ini tidak hanya di posek, tetapi juga beberapa kejadian, yaitu adanya pengurusakan di Alpamat, kemudian juga ada penganian terhadap masyarakat juga. di beberapa lokasi gitu. Nah, dari sinilah kami membentuk tim terpadu, kami juga mempelajari dari beberapa risi TV yang ada, risi TV, dan hasil ini kami serahkan nantinya untuk dikonasikan dengan POMDAT. Dan ini ke depan memang masih dalam rangka utara supaya untuk penyelidikan dan mengarah ke penyelidikan. Demikian, Pak. Untuk Polsek Ciraca sendiri, Pak, ini adalah aksi pengurusakan yang kedua kalinya, karena di Desember 2018 juga sempat terjadi kejadian yang serupa. Ini apakah sebetulnya ada kaitannya kah, atau kemudian ini adalah perkara yang berdiri sendiri sebetulnya? Saya rasa tidak ada kaitannya, Mbak ya. Ini berdiri sendiri, Pak. Jadi karena pengurusakan ini kan tadi disampaikan oleh Pak Pangdam, bahwa ini bahwa si korban kecelakaan tunggal ini, dia menyampaikan kepada rekan-rekannya, bahwa dia dikroyok. Kemudian memang timbul jiwa korsa untuk mencari pelaku. Nah ini memang disitulah, kemudian dengan pikiran, mungkin pikiran yang bermacam-macam, mereka siapa yang ada, kemudian mana yang kira-kira bisa mereka lakukan, kemudian terjadilah aksi-aksi, ya tadi penganiayaan, kemudian pengerusakan dan pembakaran. Saya rasa ini berdiri sendiri, Pak. Tidak tercahid dengan asus-asus yang lama. Karena mereka berupaya untuk mencari pelaku daripada yang melakukan pengurusan terhadap IHA tadi. Oke. Baik, kita kembali ke Pak Pangdam. Tadi dikatakan ada sedikitin enam orang yang saat ini kemudian sedang diperiksa. Dari hasil pemeriksaan sementara sejauh ini, Pak, di antara tadi dikatakan ada sekitar 100 orang yang melakukan pengerusakan Kepulau Sekciracas, apakah di antaranya juga melibatkan masyarakat sipil, Pak? Dari hasil penyelidikan, sementara belum ada yang melibatkan masyarakat sipil, tapi masih ada dari rekan-rekannya yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kemudian ada yang hal yang penting, Pak, yang perlu disampaikan kepada media, bahwa ada rekaman CCTV, bahwa yang bersangkutan itu betul-betul kecelakaan tunggal. Tidak pada pengroyokan. Nah ini nanti akan kami tayangkan CCTV di menit ke-37, bahwa yang bersangkutan itu betul-betul kecelakaan tunggal. Nah ini yang bersangkutan menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian di titik ke-37, yang bersangkutan terjatuh. Pak Pangdam, selain kemudian tadi 6 orang yang diperiksa, apakah perada MI sendiri saat ini juga berada ataupun sedang dalam proses pemeriksaan dari POM sendiri? Betul, jadi perada MI masih dalam perawatan, tetapi proses penyelidikan tetap berlangsung dari POM Jaya, demikian. Apakah masih ada kemungkinan pihak yang diperiksa lebih dari 6 orang? Karena seperti kita ketahui dalam CCTV juga terlihat mengenai pada saat bang rusakan ini melibatkan sekitar 100 orang yang kemudian melakukan aksi ke Polsek Ciracas. Baik Pak, kemungkinan besar. Kemungkinan besar dari laporan dandim kolonel edi kepada saya, jadi memang sekitar hampir 100 orangan, ya kurang lebih 100 orang yang melakukan aksi tersebut. Karena kalau hanya 6 orang, saya rasa tidak mungkin. Nah dari hajar penglihatan, secara langsung dari dandim, betul kurang lebih sekitar 100 orang. Ini sedang kita kembangkan, dan sedang kita lacak, demikian. Oke, jika kemudian terbukti bersalah, apa kemudian langkah selanjutnya? Apakah kemudian nanti akan diserahkan kepada polisi? Atau akan seperti apa proses yang terjadi, Pak? Baik, untuk tindakan selanjutnya, saya sudah mendapat perintah langsung dari Bapak 5 TNI dan Bapak Kulastat Angkatan Darat bahwa pelaku tetap akan ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di TNI. Kemudian kita koordinasikan juga, dikembangkan dengan kepolisian, bahwa dari hasil rekaman CCTV juga, akhirnya berkembang bahwa yang menggunakan kendaraan bermotor, kemudian kita cek juga di lapangan, kemudian siapa pemiliknya. Ini kita sudah berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian. Demikian. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Kapolda dan juga Pak Pangdam. Kita akan mulai ke Pak Kapolda terlebih dahulu. Bagaimana kemudian koordinasi dan kerjasama antara TNI dan juga Polri untuk mencegah hal seperti ini kembali terulang? Karena lagi-lagi apabila kita lihat kembali ke belakang, di tahun 2018 juga sempat terjadi, saat ini kemudian dua tahun kemudian kembali kejadian serupa terjadi dan menyerang Polsek Ciracas, agar kemudian persinggungan-persinggungan antara sesama anggota TNI dan Polri ini dapat dihindarkan. Pak Kapolda mungkin. Oke, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan masalah. Jadi selama ini, dalam hari TNI, Polri cukup solid dan sinergis. Beberapa setiap kegiatan pun selalu dalam hari ini mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek. Dalam hari, Polda dengan Kodam, kemudian Polres dengan Dandim, termasuk Polsek dengan Dandramil. Ini setiap kegiatan selalu bersama-sama. Jadi memang selama ini kita betul-betul untuk sinergitas, kemudian soliditas, ini menjadi hal yang utama bagi kami. Nah, kejadian ini memang tentunya kami pun suatu hal yang dipagetkan dengan kejadian kemarin itu. Karena kami terus memaksimalkan dan untuk ke depan memang akan kita evaluasi kembali, kita akan terus tingkatkan koordinasi. Dan setiap kegiatan pun akan kita tingkatkan dalam hal kerjasama ataupun kebersamaan antara TNI dengan Polri. Demikian, Mbak. Ya, Pak Pangdam. Baik, Mbak. Setelah kejadian pada tadi pagi, jam 08.00, tentunya saya sebagai Pangdam Jaya dan merangkap sebagai Komandan Koordinator Garnison Tetap, satu di Jakarta. Saya mengumpulkan seluruh Komandan Satuan, baik darat, laut, udara, agar tidak sampai, jangan sampai ada terjadi informasi-informasi yang salah kepada pasukan dan penekanan dari Bapak Panglima TNI agar tidak terjadi hal-hal yang serupa dengan mewaspadai kepada seluruh anggota. Apabila mendapat informasi-informasi yang tidak benar, jangan langsung ditelan begitu saja sehingga agar dianalisa. Nah, kejadian-kejadian seperti ini jangan sampai terjadi karena memang informasi-informasi yang tidak benar. Penekanan dari Bapak Panglima TNI agar satuan disiagakan untuk tidak kemana-mana dan kemudian penekanannya agar tetap waspada dan untuk melaksanakan standby di tempat. Dan kemudian kami akan melaksanakan patroli bersama dengan Bapak Kapolda, dengan jajaran Kodam Metro Jaya, dengan Kodam Jaya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya penyebaran-penyebaran isu yang tidak benar. Dan kita akan mensosialisasikan juga kepada seluruh anggota bahwa kejadian yang sebenarnya itu adalah kecelakaan tunggal, bukan yang direkayasa atau diinformasikan yang tidak benar. Demikian. Oke, baik Pak. Kemudian agar kemudian masyarakat dan juga publik mengetahui bagaimana duduk perkara dari permasalahan penyerangan Polsek Ciracas ini, apakah kemudian Pak Pangdam bisa kemudian memutar kembali CCTV bahwa sebetulnya yang menjadi awal mula peristiwa ini adalah kecelakaan tunggal yang dialami oleh Prada MI? Baik, akan kami tayangkan lagi CCTV yang kecelakaan tunggal yang terjadi terhadap Prada MI. Nah ini di detik ke-37 terjadi kecelakaan tunggal sepeda motor yang menimpa Prada MI. Nah ini Pak, jadi tidak ada pemukulan dari belakang, dari depan atau penghentian dari pihak manapun demikian. Dan ini kemudian yang sedang ditelusuri lebih lanjut oleh Pemjaya untuk kemudian siapa saja yang terlibat dalam aksi pengrusakan seperti itu ya Pak ya? Betul, betul. Kita dapat informasi dari HP-nya Prada MI, kemudian kita telusuri adakan penyedikan kepada teman-temannya bahwa memang ada beberapa orang, yang itu tadi 6 orang itu menerima informasi dari Prada MI tersebut bahwa yang bersangkutan memberikan informasi, yang bersangkutan itu adalah di Kroyong. Padahal kenyataannya sebetulnya tidak, demikian. Oke Pak, mungkin spesifiknya untuk yang saat ini sedang diperiksa, dari satuan mana Pak? Satuan yang diperiksa dari Ditkumat, karena yang bersangkutan juga dari Ditkumat, Dinas Direkturat Hukum Angkatan Darat. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, aksi pengrusakan terhadap Posek Ciracas ini kan kemudian memang melawan hukum dan menimbulkan keresahan bagi warga terutama di sekitar Posek Ciracas. Ini kemudian bagaimana bentuk penegakan hukum untuk mengembalikan rasa aman dari warga itu sendiri, Pak? Ya, jadi dalam hal ini kami menghibur kepada masyarakat, dengan kejadian kemarin, ini sudah ditangani, ya. Kasus tersebut sudah ditangani oleh, dari TNI, dalam hal ini oleh Kodam Jaya gitu. Dan kasus kemarin disampaikan memang ini karena rasa jiwa korsa yang tinggi, karena memang ada terjadi, ada pengeloyokan, sesuai dengan isu yang meredah itu. Dan ini sudah ditangani, dan tentunya dalam hal ini tadi, Pak Pandem akan mengevaluasi juga. Dan kita pun dari kepolisian juga akan melakukan upaya-upaya yang sama. Kita mengevaluasi diri untuk lebih meningkatkan tadi soliditas maupun sinergitas. Dan ke depan tentunya kami berharap kepada masyarakat, dengan kejadian ini kita anggap tetap saya akan kami, pangdam dan kapolda akan terus mengantisipasi. Jadi saya harapkan masyarakat tidak usah khawatir, dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Kami akan terus melakukan pengawasan, dalam hal ini dari PMI dan dari kepolisian. Demikian, Pak. Baik, Pak Kapolda dan juga Pak Pangdam, tadi dikatakan akan ada patroli bersama untuk kemudian mengantisipasi agar kejadian ini tidak berulang. Nah, kemudian konkretnya akan seperti apa langkah-langkah patroli yang akan dilakukan Pak Pangdam dan juga Pak Kapolda. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, masih bersama Pangdam Jaya, Majen TNI, Dudung Abdurrahman, dan Kapolda Metro Jaya, Irjenpol, Nana Sujana. Kita ke Pak Kapolda terlebih dahulu. Pak Kapolda tadi dengan Pak Pangdam juga dikatakan, akan ada patroli bersama untuk mengantisipasi agar kejadian tidak terulang. Bagaimana konkretnya di lapangan, langkah yang dilakukan? Terima kasih, Mbak. Jadi, untuk selama ini pun sebenarnya sudah berjalan. Jadi, kami setiap malam, setiap malam kami untuk di Polda, ini selalu melaksanakan patroli dalam skala besar. Ini merupakan gabungan dari Polda, kemudian Kodam, dan dari Pemda. Ini khususnya dalam rangka untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan dalam rangka, supaya-upaya preventif ya, preventif terhadap berbagai kejadian ataupun kriminalitas. Juga dalam rangka juga untuk ini, menunjukkan bahwa kami aparat pemerintah hadir di masyarakat. Aparat pemerintah hadir di masyarakat. Kemudian juga di tingkat Pores dan Posek pun demikian. Pores juga melaksanakan kegiatan hal yang sama. Dengan Kodim, kemudian dengan Kota Madia sampai ke tingkat Posek. Dan selama ini kan selalunya kebersamaan di tingkat bawah, Mbak Binsa, Mbak Binsa, Mbak Binsa dengan Pak Lurah, ini selalu bersama-sama. Kedepan, ya kita melihat dengan kejadian kemarin, tentunya kami pun akan terus meningkatkan kebersamaan ini. Kami akan selalu tadi mengevaluasi, kemudian untuk melakukan pertemuan-pertemuan, atau dalam hal ini untuk misalnya dalam rangka kunjungan. Kunjungan, misalnya dari Kodam ke Polda, Polda ke Kodam, demikian jelas sampai ke tingkat bawah. Jadi ini, Pak, kebersamaan ini yang akan kami lakukan dan setiap kegiatan kita lakukan bersama-sama antara TNI dengan kepolisian. Demikian. Oke, baik. Pak Pangdam, kasus penyerangan ataupun pengrusakan Polsek Ciracas ini kan kemudian meresahkan warga sekitar dan juga menjadi perhatian dari publik. Nah, dari Pangdam sendiri, arahannya seperti apa untuk kemudian transparasi pengusutan kasus ini agar kemudian pihak-pihak yang terlibat memang akan dimintai pertanggung jawabannya? Baik, terima kasih, Mbak. Saat ini masih dalam proses penyelidikan, dan kemudian nanti pada saatnya setelah terungkap nanti kami secara transparan akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian, tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa kami akan melaksanakan patroli bersama dan yang lebih penting lagi TNI dan Polri akan menyampaikan kepada masyarakat tentang kejadian yang sebenarnya dan mensosialisasikan agar tidak menjadi keresahan. Memang di Jakarta ini, Mbak, tidak kodam jayat saja. Di sini ada beberapa satuan baik darat, laut, dan udara yang langsung di bawah komando atas baik dari Mabesat maupun dari Mabes DND. Sehingga kami nanti akan sinkronisasikan dengan para komandan-komandan satuan dengan kejadian seperti ini agar masing-masing komandan satuan yang nantinya akan sepaham dengan apa yang kita lakukan baik dari Kodam Jaya maupun dari Polda. Demikian, Pak. Baik, Pak Pangdam dan juga Pak Kapolda kita akan terus tunggu bagaimana pengusutan tuntas kasus ini dan kita harapkan aksi seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari dan TNI dan Polri dapat kemudian lebih solid lagi. Baik, terima kasih Pak Pangdam Jaya, Majen TNI, Dudung Abdurrahman, dan juga Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pon, Nana Sujana telah berbincang bersama kami sore hari ini.